Hai all right Hello Ningeno minasan welcome back to Nobrian Zawardo EG Nobrian Zeka YouTube channel kali ini kita akan bahas-bahas untuk top 10 karakter yang ada di Dragon Ball Legends Hai setelah perlilisan Gojitavo atau jadi bilang part 3 dari Legends anniversary ke-6 eh langsung aja karena bisa dibilang Hai sudah berakhir six anniversary ini bisa dibilang one of the best six anniversary ever and express deh anniversary ever ya Jadi kita akan bahas seperti apa nomor 12 di sini ya bonus ya bisa dibilang honorary dimension itu adalah napa-napa ini kalian bisa lihat ya untuk tulisnya seperti biasa Zed ini adalah demik yang di awal lalu yang kedua adalah taikyo atau tingkat kekerasan tankiness lalu selanjutnya adalah support obstruction lalu kebroken dan juga umur cara masa depan seperti apa umurnya ya Z plus cukup bagus karena karakternya adalah karakter revive yang mana kita tahu karakter revive itu ya umurnya akan panjangnya karena tidak akan langsung mati ketika kita diri si ras musuh berikut ya atas gigi walaupun dengan perilisan Gojitavo karakter ini tertendang ya seperti biasa lah itu masih bagus juga sekarang sangat bagus untuk meng-counter Ultra Guan juga disilahkan jika kalian ingin menggunakannya lanjut disini elemen purple juga semua elemen purple tertendang ya karena the best elemen purple adalah Gojitavo sekarang Ultra Gojitavo damn ini turun lima peringkatnya karena elemen purple juga dan bisa dibilang secara stat kalian bisa lihat demik masih God disitu meng-counter Saiyan dan juga apa Ultra Guan pastinya disini juga setara umur adalah kami ini ya karena ini ini punya kemampuan Revive tapi bukan Revive yaitu unbreak apa ya bukan understandable tapi bisa dibilang comeback mekanik karena bisa memberikan damage ketika karakter ini mencapai nyawa nul dan itu GG batir bagus banget jadi penetral bahkan ketika perilisan karakter ini meng-counter elemen kuning yaitu adalah Ultra Instinct Saiyan Goku jadi berikut ya karakter ini akan comeback ke meta lagi ketika bisa dibilang mendapatkan buff untuk timnya itu pasti akan sangat-sangat merepotkan bagi elemen kuning ya karakter tim ini perlu elemen kuning yang strong entah itu Powerful Opponent ataupun Lineage of Evil itu butuh elemen kuning ya lanjut disini masuk top 10 Majin Bu saya belum pakai ini karakter ini cukup strong bisa dibilang Majin Bu ya kekurangan dari karakter ini cuma anti-coverting sekiranya ketahu saya eh timmik sangat tinggi tingkat kekerasan cukup bagus karena punya Endurance juga kalau nggak salah kalau nggak salah ya karena saya belum baca sebenarnya jadi karakter ini cukup GG termasuk seperti Broly kemarin jadi karakter ini masuk sebagai Majin Bu Saga karakter yang bisa meng-counter elemen merah untuk meta kali ini ya apalagi Fusion sekarang Meraja Lela this is good kekurangan karakter ini ya tidak punya kemampuan untuk cover change iya karakter ini nggak ada cover ting ya Pak Iya sih jadi agak berat ya untuk anti-coverting gimana kita mungkin bisa lihat aja langsung di YouTube data base sambil lihat aja aku lupa nggak apa masalahnya tipe salah ya tuturutu trututu trutu 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 Zenkai disini tidak ada ada di cover tingkat kita lihat ya Demik tambahan pada Sayan Very good Ini punya kemampuan untuk mengembalikan Venis ya jadi sangat gede Cukup lincah karakter ini Oh punya kemampuan untuk Menghilangkan cover change This is good Jadi cukup bagus ya Yang tidak punya adalah cover change doang Untuk obstruction ya Yup Tidak ada kemampuan untuk obstruction Combo Jadi kalian kalau pakai karakter ini Otomatis karena combo terus Mati karakternya pak Karena kemampuan untuk menerima damage cukup kurang disini Obstruction atau support kurang Tapi secara kemampuan This is amazing Karena kalian bisa menghindari banyak serangan dengan ini Punya anti cover change juga Cukup bagus Silahkan gunakan ya Untuk Majin Bu Yes Majin Bu Sagatim sangat strong sekarang ya Bahkan kalian bisa menggunakan karakter ini untuk Menggantikan Goku Vegeta Vegeta Karena sekarang metanya adalah Meta Goji Tavo Jadi kalian perlu yang namanya Apa namanya Elemen kuning Dan kita butuh elemen Biru untuk meng-counter elemen merah Kalau vegeto blue Eh Vegeto blue Kalau vegeto Super vegeto biasa Perlu menggunakan Banyak sekali Green card untuk menjadi Super vegeto kan Kelamaan pak Ini damage full damage ini Saat recommended Saya akan coba segera ya Lalu disini Bisa dibilang Evil Bu Evil Bu Naik ya Wow Banyak yang bilang bahwa Ini turun Karena Gojita Tapi naik disini Di listnya kunisan ya Menarik Kita akan baca ya Traktor ini Punya kemampuan yang cukup Buat di tau Bisa dibilang Satu kemampuan terlibatnya Adalah obstruction 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 yang GG Ya itu adalah Apa obstruction Critical rate Ya Kita baca-baca dulu Aku gak hafal pak Ini cover change blast Nanti cover change Hmm apa ini Enggak menarik Haktor ini naik Kenapa ya Enggak tau ya Mungkin gara-gara ini adalah Sparking biasa Bisa digunakan Saya kurang tau sih Kalau ini sih Mungkin kita akan Dengarkan terlebih dahulu Penjelasan dari kunisan dulu ya Saya akan pause dulu Video Anunya apa Videonya Oke kembali lagi Dan saya tetap Dengarkan Apa penjelasan dari kunisan Ternyata ini lebih ke Untuk free to play player Karena ini adalah Karakter sparking Biasa Yang mana sangat Membantu Untuk Para free to play Menang di pvp Dan ini punya Kemampuan untuk Menghilangkan Endurance Kansu Atau tembus Dari Endurance Jadi ini very good Untuk tim Yang ada Karakter ini Ya Bukan karena apa-apa Tapi ya tetap berat Lawan goji tavo sih Tapi secara Karakter Sparking biasa This is the best Bisa dibilang Gitu sih Katanya Punisan Jadi sangat-sangat jelas Lanjut disini Adalah Ultra Gohan Seperti biasa Ultra Gohan You know Strong Very strong Walaupun tidak terlalu Thank you Kalian tahu Sangat mudah Untuk kalian kill Dan bahkan Takut di arena Kelamaan Tapi cukup Merepotkan Karena bisa Meng-counter Musuh Itu Wuh Gitu ya Dan areal green card Lalu Blue card counter Damn That's annoying Bro Lanjut disini adalah Bu Eh bu Lupa namanya Baby Ya Baby ini cukup Strong Sebagai Peng-counter Goji Tavo Pasti Dan ini jadi teman Terbaik untuk Goji Tavo Di tim GT Ya Punya kemampuan Yang gigi juga Namun Kalian perlu Bintang yang cukup Banyak Karena Unigage Adalah Menerima Demik Katang Karakter ini Mati Sebelum Bisa menerima Demik Yang besar Pastinya Demik Sangat tinggi Yang lain Z plus Very good Very strong Recommended Untuk dipakai Great Baby Lanjut Disini Turun Dua Peringkat Keperingkat 6 Yaitu Ultra Instinct Sign Goku Ultra Ya Baik Good Bahkan Banyak sekali Orang yang Menggunakan Double Yellow Untuk Meng-counter Goji Tavo This is Naik Ya Sangat luar biasa Jika kalian ingin pakai Dan bisa dibilang Ini juga tertendang Oleh Gojita Blue Gojita Blue Atau Yellow Transforming Gojita Blue Atau Yellow Fusion Gojita Blue Sedikit Menyedikan Tapi Titis Watitis Tapi Very strong Kemampuan Yang hebat Dari karakternya Dari kemampuan Untuk Lock Itu Gebat Ya Namun Sekarang Ya Kita tahu Banyak sekali Dari karakter Ungu Yang bisa Menahan Demik Dari Karakter Ini Ya Dulu Ketika Release Jiren Pun Kuat Ya Bisa Dibilang Tapi Sekarang Ya Gojita Vogue Kuat Lah Ya Namun Bisa Jawa Hit Tetap Berbahaya Karakter Ini Sih Berikut Umurnya Panjang Lanjut Disini Nomor 5 Adalah Zamas Belum Saya Coba Ini Karakter Dengan Demik 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 Punya Very Good Saya Bisa Lihat Disitu Demik Kemampuan Untuk Menerima Demik Yang Suga Gigi God Disitu Ya Terus Disitu Ada Umur Yang Cukup Panjang Terus Punya Green Card Areal Dia Dibilang The Best Zenkai Karakter Untuk Sekarang Lidhi Zenkai LFT Anniversary Keenam Ini Very Good Very Strong Recommended Untuk Kalian Zenkai 7 Dan Kalian Pakai Menakutkan Karakter Ini Bagus Kalian Gunakan Sebagai Karakter Untuk Menemani Gojita 4 Karena Ini Karakter Punya Fusion Fusion Anu Fusion Z Ability Atau Fusion Tag Jadi Gigi Bukan Z Ability Lebih Tet Karena Future God Gigan Kalau Deliter Bisa Sangat Sangat Untuk Meng-counter Karakter Ini Maksud Ya Itulah Gojita Blue Goku Vegeta Goku Vegeta Yang Berubah Menjadi Gojita Blue Masih Strong Karakter Ini Naik Empat Peringkat Very Very Good Karena Kemampuan Asal Loot Attack Asal Loot Train Bisa Untuk Meng-counter Gojita 4 Dengan Easy Saya Akan Bikin Konten Untuk Ini Tunggu Wajah Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Umur Disitu Z Plus Tidak Terlalu Gimana Gimana Karena Karakternya Demik 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 Seperti Basah Demik 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 Umurnya Tidak Terlalu Wow Tapi Kemampuannya Sangat Sangat GG Untuk Meng-counter Unikage Kemampuannya Atau Disruption Sangat Mudah Untuk Naik Makanya Turun Dua Peringkat Beberapa Karakter Tadi Lalu Disini Super Vegito Super Vegito Tetap Di nomor 3 Very Strong Very Good Dan Jika kalian Dapat Sangat Beruntung Banner Terbaik Nanti Yang mana Ditaruh Di nomor 1 Di season Kemarin Yaitu Ada Gohan Banner Terbaik Jika kalian Gacha Gohan Banner Itu Ada Yang Terbaik Bisa Dibilang Karena Majin Busa Gatim Itu Masih Strong Hingga Sekarang Ya Sang Recommended Jadi Silahkan Jika kalian Gacha Mumpung Masih Ada Karena Bener Ilang Ini Banner Namun Ya Kembali Lagi Ke Masing Silahkan Lalu Nomor Duanya Yang Tertendang Gara Gara Goji Tavo Dan Elemen Yang Sama Lagi Yaitu Adalah Gohan Gohan Ini Animasi Sangat Sangat Standar Namun Kemampuan Very Very Good Karena Standar Banget Kemampuan Untuk Menghilangkan Vanish Lalu Anti Cover Change Unique Gage Damage Damage Dan Damage Endurance Wow This Is Good Kalian Bisa Lihat Disitu God 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 Z Plus God This Wow Ultimate Gohan Bro This Is Amazing Bisa Untuk Cover Change Apa Blue Card Ya Launching Forward Wow This Is Good Dan Nomor Satunya Jelas Mudah Sekali Untuk Ditebak Yaitu Adalah Gojita 4 Number One God 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 Dan God 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 This Is Apa Bos Ku This Is Apa Ini God Semua Ya Kebroken Sangat Broken Menghentikan Kombo Dengan Tidak Mikir Anti Cover Change Arial Green Card Lalu Blue Card Tipe Netral Ultimate Tipe Netral Wow Disgusting Bro What The Is This Sangat Jelas Lah Ya Damage Yang Wtf Lawan Kuning Pun Tetap Broken Ya Apalagi Kalian Punya Setup Dan Equipment Yang GG Untuk Dia Ya Auto Win Lah Endah So Fafa Jadi Hati-hati Kalian Kalau Menggunakan Ini Dan Lawan Ini Ya Lawan Kena Rising Lari Lari Karakter Ini Jadi Begitulah Dan Itulah Untuk List Kali Ini Kalian Bisa Lihat Disitu Untuk List Ya Bisa Dibilang Ini God Kuku Mati God Kuku Ya Kasian Tapi This Recommended Karakter Untuk Kalian Pakai Untuk Jadi Dibilang PvP Silahkan Digunakan Sangat Sangat Strong Jadi Itu Sekiranya Untuk 10 Bahkan Lebih List Karakter Yang Bisa Kalian Pakai Untuk PvP Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe And See you To The Next One Matane